Intro Dikutip dari ZonaJakarta.com Indonesia resmi membatalkan pesanan SU-35 dari Rusia Pembatalan pesanan Indonesia ini menjadi rangkaian gagalnya SU-35 terjual di berbagai negara Selain Indonesia, Mesir, dan Al-Jazeer membatalkan pesanan SU-35 Maka saat ini pengguna SU-35 aktif hanya Cina dan Rusia Cina membeli SU-35 sejak tahun 2014 sebanyak 24 unit Semua SU-35 Cina ditempatkan di Komando Teater Selatan yang menghadap langsung ke Indo-Pasifik Penempatan SU-35 di sana sesuai dengan strategi Cina menggunakan jet tempur yang mampu terbang jauh Untuk menghalau musuh Ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi datang ke Taiwan tahun lalu, Cina menyiagakan SU-35 Sehari sebelumnya, semasa pesawat tempur SU-35 angkatan udara PLA terlibat dalam praktik penindasan sistem pertahanan udara Taiwan dengan sistem peperangan elektronik udara Angkatan udara PLA dipersenjatai dengan 24 pesawat tempur SU-35 yang sebelumnya dikirim ke Cina oleh pihak Rusia Saat ini memiliki sistem peperangan elektronik yang paling kuat dan efektif Cina memang mengandalkan SU-35 dalam konflik akibat klaim nenda selainnya Meski demikian, tidak sepenuhnya Cina suka dengan SU-35 Hal ini dibuktikan dengan pembuatan J-11D yang merupakan jiplakan dari SU-35 Menurut Cina, kemampuan SU-35 diagak kurang Maka dibuatlah J-11D meski Rusia mencak-mencak karena diduplikasi tanpa izin Cina menyempurnakan SU-35 ke J-11D lantaran menganggap sistem peperangan elektronik flanker E-Tatrof Bahkan menurutnya SU-35 kalah melawan J-10 miliknya Indonesia beruntung tidak jadi membeli SU-35 karena Cina bisa ketawa lantaran sudah tahu seluk-beluk kelemahannya Hanya mereka bergidik ngeri apabila Rafale Indonesia yang maju melawannya Radar PESA IRBIS-E yang ada di SU-35 tak sepenuhnya membantu dalam pertempuran Sebab IRBIS-E masih bersifat mekanis dibanding AESA yang serba otomatis Pada saat yang sama, pemindahan elektronik yang dikendalikan komputer telah lama diwujudkan dalam radar array Bertahap aktif utama dan saat ini di barat Sehingga pancaran radio dapat difokuskan ke segala arah tanpa bergerak Indonesia batal membeli SU-35 namun Cina tidak bisa santai dengan adanya Rafale AESA BESA BESA